Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya Pada video kali ini Kita akan membahas Mengenai PMK nomor 112 Tahun 2022 Yang mana pada PMK ini Pada dasarnya yang akan kita bahas adalah Pengaturan terbaru mengenai NPWP Bagi WP orang pribadi WP badan dan WP instansi pemerintah Oke teman-teman Jadi disini ya Pada PMK ini Mulai tanggal 14 Juli 2022 Mulai tanggal 14 Juli kemarin Diperlentukan pengaturan terbaru mengenai NPWP Jadi untuk WP orang pribadi Yang merupakan penduduk Yang mana ini adalah Kebanyakan WP di Indonesia Seperti itu ya Itu mulai tanggal 14 Juli Menggunakan NIK sebagai NPWP Jadi dia mengikuti Nomor pendudukan yang ada di KTP Ataupun KK Seperti itu Kemudian WPOP yang bukan penduduk Yang mana Disini maksudnya adalah WPOP Misalnya WPOP luar negeri Seperti itu ya Lalu juga WP badan Dan WP instansi pemerintah Itu nanti dia akan menggunakan NPWP 16 digit Dia tetap akan menggunakan NPWP yang biasa Tetapi nanti Karena NPWP biasa itu Hanya 15 digit Sementara untuk pengaturan terbaru itu adalah 16 digit Maka nanti di depan yang 15 digit ini Akan ditambahkan angka 0 Seperti itu Nah disini Teman-teman ya Kalau kita lihat ada WPOP WP badan dan WP instansi pemerintah Kemudian Bagaimana dengan WP Warisan belum terbagi Pengaturannya Termasuk di dalam pengertian WPOP Itu adalah WP Untuk warisan yang belum terbagi Seperti itu teman-teman Dan selanjutnya Untuk pemberian NPWP Disini Ada dua mekanisme juga Teman-teman ya Yang pertama untuk WPOP Yang merupakan penduduk Nah disini untuk WPOP Yang merupakan penduduk Kemudian nantinya Dirjen pajak Itu akan memberikan NPWP Dengan cara Melakukan aktifasi NIK sebagai NPWP Lalu juga Untuk WPOP Yang bukan penduduk WP badan dan WP instansi pemerintah Nanti Dirjen pajak Itu akan memberikan NPWP 16 digit Yang mana Dirjen pajak disini Akan memberikan NPWP Tersebut Bisa berdasarkan Permohon WP Atau Secara Jabatan Seperti itu Selanjutnya Terkait dengan Klarifikasi data Seperti itu ya Karena disini Kita akan berbicara Terkait dengan Sinkronisasi data Khususnya terkait WPOP Yang merupakan penduduk Karena disini Akan ada integrasi data Antara NPWP yang Existing Seperti itu Yang existing Dengan Data Kependudukan Atau NIK Seperti itu Di Dukcapil Seperti itu Oke Jadi disini Dalam penggunaan NIK Sebagai NPWP Bagi WPOP Yang merupakan penduduk Data identitas WP Dilakukan Pemadanan Seperti itu ya Jadi dilakukan Pemadanan Atau dilakukan Cross check data Seperti itu Dengan data Kependudukan Yang ada di Kementerian Dalam Negeri Melalui Dirjen Dukcapil Yang mana Nantinya Hasil Pemadanan Ini Akan Menghasilkan Dua macam data Yang pertama Adalah data valid Yang kedua Adalah data Tidak valid Nah data valid Inilah adalah Hasil Pemadanan Yang kemudian Akan digunakan Sebagai NIK Yang juga Dapat digunakan Sebagai NPWP Kemudian Untuk data Yang tidak valid DJI akan Melakukan Klarifikasi Hasil Pemadanan Data Dukcapil Untuk data Yang belum valid Klarifikasinya Ini meliputi Empat Yang pertama Adalah data Alamat Post Elektronik Dan nomor Telepon Seluler Yang kedua Adalah data Alamat Tempat Tinggal WP Berdasarkan Keadaan Yang sebenarnya Yang ketiga Adalah data KLU Atau Klasifikasi Lapangan Usaha Dan yang keempat Adalah data Unit Keluarga Kemudian Nantinya Itu akan Dilakukan Perubahan Data Data oleh WP Seperti itu Dari Klarifikasi Yang dimintakan Oleh DJP Nanti WP Akan Memberikan Tangkapan Berupa Perubahan Data Yang mana Perubahan Data Ini Nantinya Itu dapat Dilakukan Melalui Yang namanya Akses DJP Agar Agar Dapat Menggunakan Layanan Administrasi Setelah 31 Desember 2023 Karena disini Untuk NPWP yang Existing Sekarang Yang mungkin Teman-teman Miliki di kartu NPWP Yang 15 digit Itu Hanya akan Berlaku Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan Selanjutnya Itu tidak Akan Berlaku Lagi Seperti Nah Akses DJP Disini Itu Maksudnya Adalah Sepanjang Pembahasan Video Ini Akan Kita Sering Bahas Akses DJP Akses DJP Itu Meliputi Di Dalamnya Laman DJP Website www.pajak.go.id Kontakt Center DJP KPP Terdaftar Ataupun Saluran Lainnya Yang kemudian Akan Ditentukan Kemudian Untuk WP OP Bukan Penduduk WP Badan Dan WP Instansi Pemerintah NPWP Dengan Format 16 Digit Itu Akan Dilakukan Di Pemberian Dengan Cara Menambahkan Angka 0 Di Depan NPWP 15 Digit Seperti Itu Jadi Misalnya Nomor NPWP Itu 12345 678 9 0 1 2 3 4 5 Seperti Itu Contohnya Seperti Ini Format Yang Existing Sekarang Format Yang 15 Digit Nah Di Sini Untuk Menjadi 16 Digit Ditambahkan Angka 0 Di Depannya Jadi NPWP Itu Menjadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 Nah Kemudian DJP Sama Akan Melakukan Klarifikasi Hasil Pemadanan Data Juga Untuk Data Yang Diketahui Kemudian Hari Itu Belum Valid Meliputi Data Alamat Post Elektronik Dan Nomor Telepon Seluler Data Data Alamat Tempat Tinggal Data KLU Dan Untuk WPOP Yang Bukan Peduduk Itu Data Unit Keluarga Kemudian Sama Seperti Tadi WP Bisa Menyampaikan Persetujuan Kesesuaian Data Atau Melakukan Perubahan Data Melalui Akses DJP Selanjutnya Terkait Dengan WP Cabang Disini Ada Pengaturan Khusus Jadi Per 1 Januari 2024 Nanti Itu Tidak Lagi Dikenal Istilah Namanya WP Cabang Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Atas WP Cabang Yang Sudah Eksisting Sekarang Itu Akan Diberikan NITKU Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha Sebagai Pengganti Dari Nomor NPWP Cabang Yang Eksisting Nah Disini NITKU Itu Akan Diberikan Oleh Dirjen Pajak Jadi Dirjen Pajak Memberikan Nomor NITKU Kepada WP Melalui Akses DJP Kemudian Untuk NPWP Cabang Yang Eksisting Saat Ini Itu Berlaku Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023 2023 Kemudian Kemudian Untuk Masa Transisi Masa Transisi Ini Adalah Masa Ketika PMK Ini Mulai Berlaku Yaitu Pada Tanggal 8 Juli 2022 Sampai Dengan Nanti Pada Tanggal 31 Desember 2023 Ketika Pada Masa Transisi Tersebut Kita Melakukan Pembuatan NPWP Seperti Itu Maka NPWP Mana Yang Akan Diberikan Apakah Langsung Berlaku NIC Atau Berlaku Pemberian NPWP Seperti Biasa Seperti Itu Karena Disini Sinkronisasi Tidak Sebentar Tidak Hanya Dilakukan 1-2 Bulan Seperti Itu Tidak Maka Disini Kita Lihat Untuk WPOP Penduduk Ketika WPOP Penduduk Membuat Atau Mengajukan Pembuatan NPWP Pada Masa Transisi Maka Nanti Mereka Yang Pertama Tetap Akan Diberikan NPWP 15 Digit Di Kartu Sebagaimana Yang Sekarang Teman Teman Tetapi Selanjutnya Ketika Teman Membuat NPWP Seperti Itu Pada Masa Transisi Maka Teman Teman Juga Akan Otomatis Dilakukan Aktifasi NIK Sebagai NPWP Yang Mana Ini Akan Mulai Dapat Digunakan Ketika Sudah Diaktifasi Dan Akan Efektif Secara Keseluruhan Berlaku Pada Tanggal 1 Januari 2020 Kemudian Untuk WPOP Bukan Penduduk WP Bada Dan WP Instansi Pemerintah Itu Akan Langsung Diberikan NPWP 16 Digit Jadi Tidak Lagi 15 Digit Seperti Itu Kemudian Untuk WP Cabang Yang Existing Itu Akan Diberikan Dua Macam Nomor Identitas Yang Pertama NPP Cabang Dan Yang Kedua NITKO NPP Cabang Bisa Digunakan Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan NITKO Itu Akan Berlaku Secara Efektif Per 1 Januari 2024 Kemudian Per 1 Januari 2024 Nanti NPP 15 Digit Yang Existing Sekarang Itu Bisa Dikatakan Tidak Berlaku Lagi Seperti Itu Karena Di Sini Semuanya Itu Akan Berlalih Ke NPP 16 Digit Dan Khusus WP Cabang Itu Nanti Dia Akan Menggunakan Yang Namanya NITKU Seperti Itu Nah Disini NPP 16 Digit Itu Wajib Digunakan Untuk Pihak Yang Menyelenggarakan Yang Pertama Layanan Pencairan Dana Pemerintah Yang Kedua Layanan Ekspor Impor Yang Ketiga Layanan Perbankan Dan Sektor Keuangan Lainnya Yang Keempat Layanan Pendirian Badan Usaha Dan Perizinan Berusaha Yang Kelima Layanan Administrasi Pemerintahan Selain Yang Diselenggarakan Oleh DGP Dan Yang Kenam Layanan Lain Yang Menyelenggarakan Penggunaan NPP Akan Tetapi Apabila Pihak-pihak Lain Tersebut Mengaku Bahwa Mereka Belum Siap Sistemnya Terkait Dengan Transisi Dari NPP 15 Digit 16 Digit Maka DGP Dapat Memberikan Perpanjangan Batas Waktu Berdasarkan Pertimbangan Kesiapan Dari Sistem Pihak Lain Terakhir Disini Ketentuan Pencantuman NPP 15 Digit Yang Terbit Sebelum Tanggal 1 Januari 2024 Itu Tetap Berlaku Dan Tidak Perlu Pembetulan Ataupun Penggantian Seperti Itu Jadi Untuk Aturan-aturan Pencantuman NPP Yang Berlaku Sebelum 1 Januari 2024 Nanti Setelah 1 Januari 2024 Itu Tidak Perlu Dibetulkan Seperti Itu Dan PMK Ini Itu Akan Berlaku Sudah Berlaku Lebih Tepatnya Mulai 8 Juli 2021 Oke Disini Saya Koreksi 8 Juli 2021 Baik Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Nonton Sampai Selesai Apabila Ada Pertanyaan Yang Ingin Disampaikan Bisa Teman-teman Sampaikan Di Kolom Komentar Terima Kasih Dan Kita Ketemu Kembali Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh